Intro Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan Dimana kita akan membahas manga dan anime populer Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Spin of Lubu Yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan chapter ke 23 Yang mana akan membahas terkait penyerangan Hakim Litang kepada desa Lubu Yang membuat Lubu sangat marah besar Jadi akan seperti apakah ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka, dimana diperlihatkan setelah Hakim Litang mendeklarasikan perang kepada desa Lubu Terlihat, Lubu yang sudah mencari kayu bakar Dia terkaget melihat desanya yang terbakar hangus dalam kobaran api Tidak ambil panjang, Lubu langsung menghampiri desanya tersebut Pada saat dia datang, terlihat dua orang yang sudah menunggu Lubu sambil berkata Akhirnya, bocah itu datang juga Dan mereka berdua adalah kakak beradik bawahan Hakim Litang Yaitu Liu Shu dan Liu Shin Liu Shu berkata, siapakah dia kakak Shin? Apa masih ada bocah ingusan di desa ini? Liu Shin bertanya, apakah kau Lubu? Di sini, Lubu tidak menjawab sama sekali Dan hanya memperlihatkan ekspresi yang penuh dengan kekesalan Lalu, melihat hal tersebut, Liu Shin berkata Wah, 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 kau memasang wajah yang mengerikan Padahal kau masih anak-anak Hmm, baiklah, aku punya hadiah untukmu Ambillah ini Liu Shin melemparkan sesuatu pada Lubu Yang ternyata, itu adalah sebuah tangan Lubu yang melihat itu hanya kebingungan Dan Liu Shin berkata lagi Kau tahu itu tangan siapa? Seketika, Lubu langsung teringat dan terkaget Yang ternyata, itu adalah tangan ayahnya sendiri Lalu terlihat, Lubu yang penuh dengan emosi Dan memperkirakan ayahnya yang sudah mati Melihat hal tersebut, sambil tertawa Liu Shin berkata Begitulah, itu adalah hadiah dari ayahmu Itu tangan Liu Shang Liu Shu berkata Apa kau tidak senang? Ini terjadi karena kau terlambat pulang Kau anak yang tidak tahu terima kasih pada ayahmu Kemudian, terlihat Lubu Yang mengeluarkan aura yang sangat mencekam Melihat hal itu, Liu Shin langsung bersiap Memasang kuda-kuda dan menyuruh sang adik untuk bersiap juga Dan dia berkata Bersiaplah, mari kita selesaikan ini Seperti rumor yang dikatakan Lalu terlihat, hawa Lubu yang sangat mencekam Ibaratkan sang harimau yang sedang mengamuk Pada saat itu, sedikit demi sedikit Lubu berjalan ke arah mereka berdua Dengan tatapan yang sangat menakutkan Dan terlihat, Liu Shu langsung menyerang Lubu dengan berkata Hanya aku dan kakak Shin yang bisa melihat tekniknya Lalu melesatkan godamnya ke arah Lubu Namun, pada saat setelah dilesatkan Alangkah terkejutnya dia Karena serangannya dapat ditahan hanya menggunakan satu kaki saja Kemudian, dalam sekejap Lubu langsung menendang kembali godam tersebut ke arah Liu Shu Yang membuat Liu Shu terpental sangat jauh Dan Lubu melanjutkan perjalanannya menghampiri Liu Shin Di sini, Liu Shu yang terluka berkata Hah, hanya dengan satu kaki Lalu memperlihatkan ekspresi yang sangat kesal Lalu, terlihat di depan mata Lubu Liu Shin yang siap untuk menyerang Dengan berkata, aku akan memotong anak nakal ini Namun dengan mudah, Lubu menangkis serangan dari Liu Shin Dan mencengkram tangannya dengan sangat kuat Yang membuat Liu Shin sangat kesakitan Dan terlihat tangan Liu Shin yang dapat dipatahkan dengan mudah oleh Lubu Setelah itu, Liu Shin ambruk dan berteriak Hah, lenganku! Kau anak nakal! Tak menyerah sampai situ, Liu Shin kembali menyerang Lubu dengan menggunakan lututnya Dan Lubu hanya menangkis dengan kepalanya yang membuat lutut Liu Shin langsung retak dan patah Setelah mengalahkan Liu Shin, terlihat dari belakang Liu Shu kembali menyerang Lubu Namun, Lubu dapat menghindari serangan tersebut dengan melompatinya Dan langsung menendang Liu Shu yang membuat rahang Liu Shu bengkok dan mati seketika Lalu, terlihat Liu Shin yang sangat ketakutan dengan berkata Mau, mau apa kau? Lubu pun menghampiri Liu Shin dan berkata Dimana? Jawab aku, dimana semuanya? Dengan tatapan yang sangat begitu mengerikan Dan panel pun selesai Nah, itulah dia Minasan terkait pembahasan manga Spin of Lubu Chapter 23 Yang mana diperlihatkan Lubu dapat mengalahkan kakak beradik Liu Shin dan juga Liu Shu dalam sekejap mata Yang mana terlihat Lubu sangat overpower ketika menghadapi bawahan Hakim Litang Dan akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao Chan agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei, and bye-bye